lor lor perkutut kalau pingin rajin manggung itu vitaminnya apa lor fitim vitaminnya yoi ini cuma kacang hijau ini buat perkutut lokal biar biar tambah rajin manggung bukannya jamu lor nah kalau iringan saya ini kan jamu ada kencur ada lengkuas ini tetapi kalau vitamin itu yaitu memakai kencur nah terus cara pemakaiannya gimana monggo kita saksikan bersama-sama ya cara pemakaiannya berapa hari sekali monggo tulur semoga ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat poro pemula monggo tulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo tulur hari ini bersama-sama kita ngasih vitamin perkutut biar perkutut itu pada rajin manggung pada pinter gitu nge nah vitaminnya siapa yang barusan kita unjukin cuma kacang hijau jadi fungsi vitamin vitamin ini kan kacang hijau sama jamu misalnya kayak kencur kayak kencur kayak lengkuas kayak jahe itu beda kalau jamu perlu saya jelasin jamu kamu bersifat menghangatkan badan menyehatkan kalau vitamin vitamin membantu menggacorkan perkutut misalnya kayak orang sih anak kecil dikasih susu vitamin minyak ikan apa gitu nah dia kan cerdas perkutut juga begitu kalau vitamin lama-lama cerdas maka dia akan gak cerdor tak kowor-kowor dulur cara pemakaiannya bagaimana cukup satu minggu sekali oke ini kan perkutut perkutut itu masih gesit perkutut ini kita pegang nah kita pegang begini lalu kita kasih ngasihnya pagi atau kayak sekarang ini jam berapa saya tahu jam 11 ya saya bikin video ini cukup satu minggu sekali tetapi dulur perlu dipahami kacang hijau ini ini malamnya harus direndam direndam malam ya malam direndam terus paginya atau siang dikasih cukup tiga atau empat putih ya jadi perkutut tidak usah dimandikan tidak usah dikasih apa pas dikasih vitamin ini kita ambil dulu ya fungsi direndam itu apa dulu fungsi direndam maka vitaminnya akan jadi besar begini kacang hijau nya empuk punal sama yang tahu nasi yang punal itu enak lalu kita pegang begini perkututnya dulu nah kita kasih kleng 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 nah satu gini dong nah satu satu gini itu harus didorong nah didorong kalau didorong itu turun dia kasih lagi satu kita ke sana pustak ganti mangu nah biarin dulu terus didorong lagi nah sehat ya seger kasih lagi satu ini cukup satu minggu sekali aja dulur jadi perkotut dulur itu kalau versi saya tidak usah mikirin katurangan gonob perkotut itu yang penting manggung, gacor kayak di atas saya pada di atas manggung itu hati kita itu adem ayem tentrem kalau masalah katurangan katurangan ini kan katur katur itu tutur cerita kakek buyut kita ronggo ronggo itu adanya di badannya perkotut di perilaku perkotut di kotoran misalnya ada jiri mati itu kan ronggo jadi kakek buyut kita dulu itu berpesan pada anak cucunya lewat apa misalnya saya ini kakek nger anak lampu-pupu mbaiki wih janggi ura enek janggi almahrum janggi mati jikeok ambillah kertas sama pulpen lalu kamu catat katur itu kan cerita di catat ronggo itu di badannya perkotut di ciri mati di perilaku di suara anggungan itu akan datang dan tunggu dengan semuanya makanya kakek buyut kita itu menyuruh anak cucunya nulis itu tau nah itu biar fungsinya apa buat cerita ke anak cucu nanti makanya dibentuk lah kalau jaman sekarang primbon yaitu buku perkototan yaitu silsilakunya katuranggan itu bisa tunggu dengan sendirinya itu misalnya patak warak nah ini tau nah patak warak ada lagi yang putih ada lagi katuranggan perilaku itu tidak usah terlalu dibikin itu bonus dari gusti Allah yang penting gak cor-cor perkotut dikasih kacang hijau misalnya nanti ada minyak ikan ada apa gitu cukup sudah sampai disini dulu salam santun salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh